Kekuatan militer sebuah negara dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk sumber daya manusia, kekuatan udara, darat, laut, logistik, keuangan, geografi, dan alat senjata utama atau alutsista. Dalam pertandingan kali ini, kita akan melihat bagaimana kekuatan militer dua negara di benua Eropa bersaing, yakni Norwegia dan Finlandia. Pada tahun 2024, kekuatan militer Norwegia berada di peringkat ke-41 dari 145 negara, sementara Finlandia berada di peringkat 50 dari 145 negara. Lihat pertandingan berikutnya antara Norwegia dan Finlandia. Ronde pertama kita mulai dari kekuatan angkatan udara masing-masing negara. Angkatan udara Norwegia atau Luftforce Varet didirikan pada tanggal 10 November 1944. Ini terjadi selama Perang Dunia Kedua, ketika Norwegia berusaha untuk memperkuat pertahanan nasionalnya dan meningkatkan kemampuan militer udaranya. Sejak itu, Angkatan udara Norwegia telah berkembang menjadi salah satu angkatan udara terkemuka di Eropa, berperan dalam pertahanan negara dan berpartisipasi dalam misi-misi internasional untuk mendukung keamanan global. Saat ini memiliki 3.600 personil. Untuk menjaga wilayah udaranya, Angkatan udara Norwegia memiliki 30 pesawat serang, 4 pesawat angkut, 26 pesawat latih, 5 pesawat misi khusus, dan ada 37 helikopter. Dengan total pesawat dan helikopter berjumlah 102 unit. Sementara Angkatan udara Finlandia juga dikenal sebagai Ilma Voimat dalam bahasa Finlandia adalah Divisi Udara Angkatan Bersenjata Finlandia. Mereka terlibat dalam operasi militer dan tugas keamanan nasional selain bertanggung jawab atas pertahanan udara Finlandia. Angkatan udara Finlandia mempertahankan kemampuan pertahanan udara yang kuat dan mengikuti latihan internasional. Sejak kemerdekaan Finlandia pada tahun 1918, Angkatan udara Finlandia telah menjadi bagian penting dari pertahanan negara. Saat ini memiliki 41.000 personil. Angkatan udara Finlandia memiliki 55 pesawat tempur, 11 pesawat angkut, 77 pesawat latih, 1 pesawat misi khusus, dan 27 unit helikopter. Dengan total pesawat dan helikopter berjumlah 171 unit. Dari perbandingan pertama ini jumlah total pesawat, helikopter, dan personil. Ronde pertama Dimenangkan oleh Finlandia Dengan skor awal 0-1 Ronde kedua Angkatan darat Norwegia juga dikenal sebagai Haren dalam bahasa Norwegia pertama kali dibentuk pada tahun 1628. Ini menunjukkan bahwa Angkatan darat Norwegia memiliki sejarah yang panjang dan telah membantu menjaga kedaulatan dan keamanan negara selama berabad-abad. Sejak didirikan, tentara ini telah mengalami berbagai modifikasi untuk memenuhi tantangan pertahanan yang terus berkembang. Saat ini Angkatan darat Norwegia terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi keamanannya yang berubah dan terus meningkatkan kemampuan operasionalnya. Memiliki personil sebanyak 8.800 tentara. Dilengkapi 36 tank tempur 7.048 kendaraan lapis baja 56 artileri gerak sendiri Berarti totalnya ada 7.140 unit. Sedangkan untuk penantangnya Angkatan darat Finlandia didirikan secara resmi pada tahun 1918 pada saat kemerdekaan Finlandia dari Rusia setelah revolusi Rusia tahun 1917. Setelah merdeka, Finlandia mendirikan institusi-institusi militer termasuk Angkatan Darat untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara tersebut. Sejak itu, Angkatan Darat Finlandia telah menjadi komponen penting dari pertahanan nasional Finlandia dan memiliki 42.000 tentara. Dilengkapi 200 tank tempur 11.716 kendaraan lapis baja 125 artileri gerak sendiri 667 artileri lapangan 76 kendaraan peluncur roket Berarti totalnya ada 12.784 aset Dari jumlah personil dan asetnya, ronde kedua kembali dimenangkan oleh Finlandia Dengan skor masih bertahan 0-2 Ronde ketiga Kita lanjut dengan melihat kekuatan dari Angkatan Laut masing-masing negara Angkatan Laut Norwegia yang dikenal sebagai Sjovorsvaret dalam bahasa Norwegia memiliki sejarah yang panjang dan bermula dari awal abad ke-19 Namun Angkatan Laut Norwegia secara resmi diakui pada tahun 1814 Ketika Norwegia memperoleh konstitusi mereka sendiri setelah pemisahan dari Denmark Oleh karena itu tahun 1814 dianggap sebagai tahun pendirian Angkatan Laut Norwegia Sejak itu Angkatan Laut Norwegia telah berperan penting dalam menjaga keamanan maritim negara tersebut Melindungi perairan nasional serta berpartisipasi dalam operasi aliansi internasional Dengan jumlah sebanyak 400 personil Kekuatan armada Norwegia berjumlah 25 aset Yang terdiri dari 6 kapal selam 4 kapal fregat 6 kapal korvet 6 kapal penyapu ranjau Serta 17 kapal patroli Mari kita lihat penantangnya Angkatan Laut Finlandia juga dikenal sebagai merivoimat dalam bahasa Finlandia Secara resmi didirikan bersamaan dengan kemerdekaan Finlandia pada tahun 1918 Untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara Finlandia mendirikan institusi militer Termasuk Angkatan Laut Setelah kemerdekaan dari keharia patihan Rusia setelah revolusi Rusia 1917 Sejak didirikan Angkatan Laut Finlandia telah memainkan peran penting dalam pertahanan negara Menjaga perairan negara dan terlibat dalam berbagai operasi militer dan tugas keamanan Memiliki 16.000 pelaut Kekuatan armada Finlandia berjumlah 26 kapal perang Yang hanya memiliki 18 kapal penyapu ranjau Dan 6 kapal patroli Dari segi jumlah kapal dan personil Finlandia menang Namun dari jumlah jenis kapal perang Norwegia memiliki lebih banyak jenis kapal dibandingkan Finlandia Sehingga di ronde ketiga ini dimenangkan oleh Norwegia Dengan skor menjadi 1-2 Ronde keempat Selain kekuatan militer darat, udara, dan laut Ketersediaan logistik, kemampuan keuangan, dan dukungan sumber daya alam adalah faktor lain Logistik mengacu pada jumlah angkatan kerja yang dapat membantu militer Terutama dalam hal industri pertahanan kapal sipil yang dapat dipekerjakan untuk mendukung perang Infrastruktur perhubungan yang memfasilitasi mobilitas dan fleksibilitas selama perang dan bandara Dan pelabuhan untuk memudahkan transportasi peralatan dan personil Norwegia memiliki 2.971.000 jiwa angkatan kerja Sedangkan Finlandia memiliki 2.820.000 jiwa angkatan kerja Cakupan jalan raya Norwegia sepanjang 94.902 km Sedangkan Finlandia sepanjang 454.000 km Rel kereta api Norwegia sepanjang 3.848 km Sedangkan Finlandia sepanjang 5.918 km Bandara Norwegia sebanyak 95 Sedangkan Finlandia sebanyak 148 Pelabuhan dan terminal utama Norwegia sebanyak 11 lokasi Sedangkan Finlandia sebanyak 6 lokasi Dan kapal sipil Norwegia sebanyak 1710 Sedangkan Finlandia sebanyak 278 Dilihat dari ketersediaan logistik Finlandia kembali menang dengan skor menjadi 1-3 Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya Berikan saran dan komentarmu untuk membangun channel ini Sampai jumpa di lain waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!